Aktifitas apapun yang kita lakukan di luar sana, kita hendaknya harus hati-hati dan waspada. Nah, ini aduk akibat konsenting listrik, 4 rumah bedeng ludes di lahap api ini. Ini aduk pantauan Bang Jek. Beginilah detik-detik video amatir yang berhasil di rekam warga sekitar dan pihak Damkar. Terlihat dari video amatir tersebut, kobaran api begitu cepat berkobar, karena rumah yang terbakar tersebut terbuat dari kayu dan papan. Salah satu pemilik rumah bedeng yang terbakar, Sarifudin mengatakan, pada saat kebakaran terjadi, ia masih terlelap tidur dan sontak dirinya terkejut saat api sudah mulai berkobar dari belakang rumahnya. Dirinya pun langsung berlari keluar rumah, guna meminta pertolongan dari warga sekitar. Terus juga apa-apa juga, selain itu apa? Bantuan juga cepat ya? Bantuan. Kita apa, sudah lama tinggal sini ya? Tidak lama. Berapa tahun sudah? Mau dua tahun lagi. Ngontrak atau yang punya? Rumah asal orang tua. Rumah asal orang tua ya. Berapa rumah ini Bang kita? Bedengannya? Yang tunggalnya satu. Satu ya, yang bedengnya? Empat dua. Empat dua ya. Berarti memang kejadian begitu cepat lah ya? Iya. Apa, dugaan konserting listrik? Berarti kita ketika kebakaran itu lagi apa? Pas tidur ya. Lagi pas tidur ya. Kejadian jam berapa itu Bang? Jam lima. Jam lima ya. Sementara Kepala Damkar dan Penyelamatan Kebakaran Tanja Barat, Iswardi mengatakan, pihak Damkar mendapat telpon pada pukul 6.20 waktu Indonesia Barat, dan ada sebanyak lima unit armada pemadam kepakaran yang dikerahkan untuk memadamkan api. Kemudian lebih kurang 30 menit, api berhasil dipadamkan dan dilakukan pendinginan. Untuk dugaan sementara, api diduga berasal dari konsletik listrik. Atas kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kepala Damkar dan Penyelamatan Kebakaran Tanja Barat, Iswardi mengatakan ratusan juta rupiah. Jadi dapat kita atasi, karena memang posisi bangunan. Kita dapat lakukan sekitar 30 menit lah. Yang kejadian ini kan rumah BGV. Ini satu rupiah. Sebenarnya, Alhamdulillah dapat kita kalisir. Atas kejadian kebakaran tersebut, Wakil Bupati Tanja Barat, Hairan, meminta masyarakat Tanja Barat yang berada di kota Kuala Tunggal untuk melakukan peremajaan instalasi listrik rumah, sebab mayoritas kebakaran terjadi karena konsleting listrik. Tentu keperlindungan pemerintah diara yang tentu menjadi tangkapan. Bahwa hari ini ada peninggung dari bagian peninggungan pencana, itu juga ada bantuan. Makanan, ikan, makanan yang bau mie, kemudian kasur. Kalau memang ada ada sekolah, ya sesedia tempat yang sekolah. Langkah yang diambil ke depan baru hari ini, jadi tahu sumber kebakarannya terus, seber-kebakarannya tidak diambil. Maka ke depan kita menjari langkah supaya depan-depan lagi dalam keinginan supaya depan-depan lagi dalam keinginan selanjutnya listrik di rumah-rumah. Nah, sumber dananya masih kita cek. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.